Intro Timnas Indonesia lolos ke final Piala AFF 2020 setelah menjalani leg kedua semifinal yang penuh drama kontra Singapura di Stadion Nasional Singapura Sabtu 25 Desember malam waktu Indonesia Barat Laga ini benar-benar paket lengkap karena ada kartu merah, penalti, hingga gol bunuh diri Bagaimanapun juga, merah putih layak diapresiasi setelah melewati partai yang bikin senam jantung ini Sejak awal pertandingan, Timnas Indonesia sudah inisiatif untuk menekan tuan rumah Singapura Kali ini Ezra Walian dipercaya memimpin barisan depan dari Garuda Baru menit ke-12, Ezra membuktikan bahwa dirinya tidak sia-sia berada di lapangan Umpan dari Witan Sulaiman disantap dengan baik oleh striker Persi Bandung itu 1-0 Indonesia Unggul Wasid asal Oman, Hasim Matar Ali Hatimi cukup sering meniupuluit pada pertandingan ini Pada menit ke-36, ia memberikan kartu kuning untuk andalan Singapura Savuan Baharudin Pada penghujung babak pertama, petaka terjadi untuk Singapura karena Savuan menerima kartu kuning ke-2 Itu akibat dirinya melakukan gerakan dengan tangan kepada Rizky Ridho Sayangnya, Singapura malah mampu mencetak gol memanfaatkan bula mati Barisan pertahanan Indonesia seakan hilang fokus setelah kartu merah untuk Singapura Dan Song Wiyo membuat skor menjadi 1-1 Kondisi di lapangan memanas seiring kartu merah untuk tuan rumah Dan Sintayong nampak sedikit bersih tegang dengan official Singapura Yang dari awal tidak tenang di tepi lapangan Skor babak pertama, 1-1 Unggul jumlah pemain membuat Indonesia makin berani menyerang Tapi banyak tendangan dan operan tidak tentu arah Plus Hasan Suni tampil gagah di bawah mistar Singapura Menit ke-66, Singapura kembali mendapatkan kartu merah Kali ini Irfan Fandi yang melakukan pelanggaran profesional dengan tangan Demi menghentikan laju dari Irfan Jaya Unggul jumlah pemain Indonesia malah kembali dibobol oleh Singapura Pelanggaran tak perlu dari Alfreandra Dewangga Menjadi free kick dari jarak ideal Syahdan Sulaiman menjadi penendang Dan tendangannya melaju melus ke gawang kawalan Nadio Argawinata 2-1 untuk Singapura di menit ke-74 Untung saja, jeripayah anak-anak timnas Indonesia Mampu membuat mereka menyamakan kedudukan 3 menit jelang waktu normal habis Pratama Arhan mencetak gul penyama kedudukan Drama tidak habis sampai disini Karena Singapura mendapatkan hadiah penalti Karena Arhan melakukan pelanggaran di dalam kotak penalti Untung saja, Nadio bisa memecatlah tendangan Dan Indonesia selama dari kekalahan Sehingga laga normal selesai 2-2 Dan dilanjutkan waktu tambahan Tak lama setelah babak tambahan dimulai Indonesia mampu mencuri keunggulan Gol bunuh diri membuat skor menjadi 3-2 untuk Indonesia Dan membuat pertandingan ini menjadi semakin lengkap Singapura kebayahan dengan jumlah pemain yang kalah Plus energi yang terkuras Rahmat Irianto diganti Evan Dimas Karena pemain persebaya Surabaya itu cedera Evan Dimas langsung berkontribusi Dengan mengirimkan tendangan penjuru Yang tepat kepada Egi Maulana Fikri Bola memang sempat ditepis Tapi bola ribon itu disantap oleh Egi Dan menjadi gol 4-2 untuk Indonesia Paruh kedua babak tambahan Singapura masih kesulitan untuk memberi perlawanan Indonesia punya senderet peluang emas Tapi Hasan Sunni benar-benar alot untuk ditaklukan Sayangnya pada bengunjung laga Hasan malah di kartu merah Iber berusia 37 tahun ini Melakukan tekel keras sebagai orang terakhir Dan Iksan Fandi dijadikan keeper oleh Singapura Tak lama pertandingan pun selesai Dan skor akhir di laga ini 4-2 untuk Indonesia Wow, laga yang sangat penuh drama dan menegangkan Senam jantung bro Indonesia, perjuanganmu tidak sia-sia Fokus di final dan raihlah juara Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!